Di gencarnya persiapan demi persiapan menuju pernikahan, kemarin Minggu 28 April 2024, Ayu Ting Ting tiba-tiba menggelar pengajian secara tertutup di sebuah rumah megah. Publik pun menduga rumah tersebut adalah rumah baru Ayu Ting Ting yang akan ditinggalinya dengan ledu Fardana Klak ketika keduanya resmi menikah. Lalu seperti apa momen haru di tengah pengajian yang digelar? Good People, inilah sensasi terkini hari ini. Setelah sebelumnya Ayu Ting Ting terlibat dalam momen halal-dihalal dengan keluarga ledu Fardana, kemarin Ayu secara mengejutkan menggelar acara pengajian. Berpakaian serba putih, pengajian tersebut pun berlangsung khidmat dan diselimuti rasa haru. Abdul Rojak Sang Ayah bahkan sempat rekam kamera mengusap matanya yang basah. Publik pun bertanya-tanya, dalam rangka apa pengajian yang digelar Ayu Ting Ting kali ini? Benarkah pengajian tersebut tak lain bagian dari rangkaian menuju pernikahan? Usut punya usut, pengajian yang digelar Ayu ternyata berkaitan dengan tiga hal. Nampak dari sebuah caption, sebuah postingan, pengajian yang digelar adalah syukuran rumah baru sekaligus ulang tahun ledu Fardana. Dan satu lagi yang mengejutkan, pengajian tersebut juga dalam rangka persiapan keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Lalu setelah sebelumnya Abdul Rojak dan Rakaia Ibu Ndaletu Fardana sempat umroh bersama, benarkah kali ini Ayu Ting Ting akan turut serta berangkat ke Tanah Suci Mekah? Oh Alhamdulillah sih lancar ya ibadah, tetap ibadah. Cuman emang yang ke posting kan ibadahnya enggak ya, yang di posting itu cuman ya pas kita lagi duduk makan gitu aja sih. Alhamdulillah ya Ayah sama Ibu juga seneng, yang rombokan aku juga Alhamdulillah seneng, happy semua. Amin, 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 mohon doanya aja semuanya, biar lancar, juga diberi kesehatan dana disananya juga sehat, biar cepat selesai nanti dan lancar acaranya. Ya minta doain aja udah ya, pokoknya terbaik aja ya, ya makasih deh. Terlepas dari teka-teki siapa yang akan berangkat ke Tanah Suci, publik juga tak kalah menyoroti rumah nan megah dengan kar serba putih, yang disebut rumah baru Ayu Ting Ting tersebut. Selama ini, Ayu nyaris tak pernah mempublikasikan secara besar-besaran mengenai pembangunan rumah barunya. Namun tanpa diduga, rumah tersebut seketika sudah jadi dan siap ditempati. Lalu benarkah rumah itu kelang akan Ayu Ting gali bersama Letufardana setelah keduanya resmi menikah? Benarkah rumah baru Ayu Ting Ting nilainya mencapai puluhan miliar? Bagaimana pula dengan persiapan pernikahan Ayu dan Letufardana yang semakin dekat? Pesiapannya, persiapannya gini-gini aja, Mas. Semua orang tua, kalau untuk itu saya sebenarnya secepat mungkin. Cuman kan kita harus mementingkan tugas negara. Apapun namanya tentara, tugas negara dulu, gak bisa pribadi. Saya sendiri juga, walaupun bergeri negeri dulu tugasnya. Negara dulu baru pribadi. Ya itu, jadi dia masih merasakan tugas itu. Jadi masalah nikahnya kapan ya, saya tinggal ke mandu dari mereka berdua. Karena namanya orang tua bagaimanapun, kalau udah kemauan anak, kan setuju gak setuju, pasti setuju. Dia yang mau nikah, dia mau kawin. Kalau Ayu, sederhana aja. Masa yang mulut-mulut. Sedara yang penting, alahnya aja sah. Sebagai seorang single parent, Ayu memang sosok yang tak kena lelah untuk terus berjuang. Bukan hanya mengasuh sang buah hati seorang diri, namun Ayu juga tak kena lelah mengeruh pundi-pundi rupiah, sekaligus menaikkan karirnya setinggi langit sebagai seorang bidu wanita. Dan dibalik segala kontroversinya selama ini, Ayu nyatanya sosok yang selalu terlihat sederhana, meskipun ia layak dijuluki sebagai sultan di kalangan pedangdut. Kini setelah semuanya telah tercapai, tinggal satu lagi impian besar Ayu Tingting, yakni bersanding di Pelamina. Dan impian itu semakin dekat dengan kenyataan, bahkan hanya tinggal menghitung bulan. Pokoknya pesanya besar-besaran lah ya, Ayu sama Ibu mau pesa rakyat, tetep Ayu sama Ibu melakukan pesa rakyat. Ya aku juga ikut terlibat di dalamnya, belum hanya sekedar baru survei-survei aja. Ya itu tadi saya bilang, saya gak bisa banyak ngomong gitu, yang jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya, Allah kasih yang terbaik, kan Allah emang tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Enggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang Alhamdulillah. Doain aja ya, doain aja, biar lancar nanti pas hari H-nya. Amin, amin, semua pasti diundang, media semua diundang ya. Doain aja, doain aja biar lancar, diberi kesehatan semua panjang umur, pokoknya sehat. See ya, bye-bye.